DPW Partai Perindo Kepulauan Riau pemirsa menggelar konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus dan kader di Kota Batam sebagai persiapan menghadapi pemilu 2024. Sementara DPC Partai Perindo Tanjung Pinang berbagi dengan warga terdampak krok. Konsolidasi dan koordinasi digelar DPW Partai Perindo Kepri untuk meningkatkan kesiapan pengurus dan kader Partai Perindo dari tingkat DPW, DPD hingga seluruh kader yang ada di Kepri menjelang pemilu 2024. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memenangkan pemilu 2024 yakni dengan melakukan sejumlah kegiatan di tengah masyarakat. Kita harus bisa berkomunikasi sekali lagi dekat dengan masyarakat supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi bisnis-bisnis dari partai kita. Sementara itu Partai Perindo Tanjung Pinang bersama LSM Keluarga Berbagi Kasih menyalurkan seribu nasi bungkus kepada warga korban banjir di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Banjir akibat gelombang laut pasang yang melanda kawasan ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Apa tadi? Dapat nasi bang. Bisa masak karena banjir kemarin? Enggak bisa masak lah bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Awal kita turun sekalian menampung aspirasi kita membagikan nasi bungkus untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak banjir tadi itu. Rencananya Partai Perindo Kota Tanjung Pinang akan membuka posko peduli banjir Tanjung Pinang Barat guna membantu warga yang terdampak banjir rop. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ada keluhan air gak?